Oke, balik lagi bareng gue, Calendora Gaming Kali ini gue mau jelasin Kombo-kombo-combro dari Tipe Win Mereka ini bener-bener bersinergi Tanpa mereka Sinergi mereka itu kayak kacau Contohnya, oke Langsung aja ke hero-heronya Hero-heronya itu si Mira Donley dan juga Utega, Donley itu sebenarnya Tebel banget ya, dia itu hampir Kayak bahamut kayak gitu, dan dia itu tebel Sebenarnya dia tebel Dan juga efek skill-skillnya itu Bener-bener buat ngeredaks Damage kayak gitu ya, jadi Bagus banget dia buat taruh di depannya gitu Dan damage utamanya itu dari si Mira Buat line-upnya itu Bisa kayak gini ya Dengan si Katun atau dengan Syira Kayak gini atau kayak gini Itu line-upnya terserah ya Terserah, tergantung Situasi dan kondisi kayak gitu Dan apa Damage utama itu Masuk dari si Mira Damage utama itu masuk dari Mira Tapi mereka itu bener-bener bersinergi Langsung kita Ke hero-nya aja Buat Ini saran ya Ini saran itu buat Nge-buil mereka itu Jangan dari awal ya Karena dari awal itu Lo bakal dibully di arena Jelas ya karena Di arena Kayak Mira sama Donlay itu kan Dapetnya susah ya Mira itu bisa beli di toko arena Dan Kalau si Donlay ini Bener-bener gak bisa dapet Dimana-mana ya Harus bener-bener dapet Dari gacha gitu Jadi Bener-bener susah lah ya Mungkin developer Ngebuat itu karena Efek mereka itu Bener-bener bagus ya gitu Karena efek mereka itu Bener-bener bagus Langsung kita ke gallery aja Kita ke gallery Eh sorry-sorry Kita ke gallery Tipe win Nah iya bener ini Kita Cek si Mira Mira itu ya Jadi Mira itu Emang Marah dia itu Lama banget Lama banget Keluarnya gitu ya Karena dia itu Butuh sampai Seribu lima ratus Yang normalnya itu Cuma sampai seribu lah ya Dia itu Butuh sampai seribu lima ratus Tapi damage itu Dibayar dengan damage Dia yang Gede gitu ya Damage dia itu Gede banget ya Dan Damage dia itu Apa ya Makin gede ketika Ulti dia itu Di atas Empat detik ya Kita baca aja Limit amarah Mira Meningkat hingga Seribu lima ratus Syarat amarah ulti Meningkat seribu lima ratus Saat amarah mencapai seribu Atau lebih Akan imun efek Redak amarah Jadi dia ketika Amarahnya Mencapai seribu itu Dia gak bakal Bisa dikurangin Amarahnya Gak bisa di redak Si Bradley itu Gak bisa Terus Mira Menunggang naga angin Terbang ke langit Menghembuskan Nafas naga Ke arah yang Banyak musuh Durasi 4 detik Total mengakibatkan Damage 800 attack Selama 4 detik Per detik Dan tambahan Per detiknya Mengakibatkan Damage sebesar 160 persen 160 persen Plus 200 per panjang Per panjang detik Jadi Dia itu 4 detik keatasnya Itu dapat Dari Pasif dia Dapat dari Pasif dia Pasif dia itu Ketika dia Dapat Hembusan angin Itu dia itu Bisa Satu stacknya Itu bisa Memperpanjang Ultinya 0,3 detik Memperpanjang 0,3 detik Dan Meningkatkan Damage dia itu 0,5 persen Dan itu bisa Ditumpuk sampai 20 lapis Kalau 20 lapis Itu bisa sampai Mungkin 6 detik Sekitar 6 detik Jadi Kalau 6 detik Dengan 4 detik Dia bisa sampai Ulti sampai 10 detik 10 detik lama sih Itu lama menurut gue Menurut gue lama Itu 4 detik Dan Apa Bentar Dan Hembusan angin dia Itu bisa Dapat dari Skill dia sendiri Dia bisa Dapat dari Skill dia Jadi ketika Musuh yang Terkenok up Itu 3 Berarti Dia bakal Dapat Hembusan angin Sampai 3 Dan kalau Musuh Kenok up 5 Berarti Dia bisa Langsung Dapat 5 Hembusan angin Dia bisa Langsung Dapat Hembusan angin Dan disini Dia punya Skill yang Buat Nge-noke up Musuh Di area kecil Jadi musuh Di depannya Itu Sekitar 2 Atau 3 Musuh Itu bisa Dia Kenok up Dan dia bisa Langsung Dapat 3 Dia stuck Dari skill Dia sendiri Dan Bagusnya itu Dia itu Harus Dengan Si Donley Dan juga Si Utega Karena Si Utega Ini punya Efek Kenok up Dan Kenok up Dia itu Aoe 1-4 Musuh Acak Jadi ketika Si Utega Ngeluarin Skill 2 Skill Skill Pertamanya Yang sebelum Skill ulti Itu Maka musuh Bisa kena Kenok up Musuh Bisa kenok up Dan Misalkan 4 Yang keangkat Maka Si Mira bisa Langsung Dapat Busa anak Angin Sampai 4 Sampai 4 4 Kali 3 Ya Mungkin Udah Sampai 1 detik Lebih Udah Ultinya Udah Nambah Sampai 1 detik Lebih Dan Kalau Digabungin Dengan Si Donley Donley Ini Juga Skill Skillnya Itu Bisa Ngeluarin Kenok up Dari Skill ultinya Juga Bisa Ngeluarin Kenok up Skill biasanya Skill pertamanya Juga bisa Ngeluarin Kenok up Juga Bisa Terhadap Musuh Di depan Melakukan Berputar Melakukan Gelombang Kenok up Musuh Di depan Total Menghebat Dan Si Donley Ini Bagusnya Itu Sinerginya Mereka Si Donley Itu Butuh Racun Dia Itu Butuh Efek Racun Buat Buat Apa Ya Bentar Buat Mendapatkan Lapisan Harga Diri Jadi Donley Itu Kita Baca Dari Skillnya Dulu Donley Menyerang Musuh Terhadap Target Dan Menghebatkan Kenok up Nah Ini Di level Duanya Damage Meningkat Hingga 300% Serangan Terakhir Mengeluarkan Semua Harga Diri Diri Terhadap Target Extra Menghebatkan True Damage Sebesar 2% HP Donley Terus Disini Harga Diri Itu Efek Skill Setiap Lapis Menambah 1% Redax Bertumpuk Sampai 10 Lapis Berarti Bisa Redax Sampai 10% Itu Dari Harga Diri Belum Dari Tanda Arogansi Jadi Ketika Musuh Terkena Racun Terkena Racun Ini Serangan Donley Berbuang Satu Lapis Harga Diri Saat Musuh Ditambahkan Racun Donley Berperluang 70% Mendapat Satu Lapis Harga Diri Efek Ini Setiap 10 detik Max Terpicu 5x Jadi Bisa Ditumpuk Sampai 5x Harga Diri Dan Dia Bener Bener Tanky Banget Di depan Dia Bisa Nge Knockup Buat Ngesupport Si Siapa Buat Ngesupport Si Mira Terus Dia Juga Punya Arogansi Arogansi Terhadap Musuh Keno Saat Mengeluarkan UT Jika Donley Memiliki 5 Lapis Harga Diri Maka Terhadap Sekutu Terendah Mendapat Satu Perisai Bukan Ini Bentar Donley Memasuki Status Arogansi Nah Ini Status Arogansi Donley Memasuki Status Arogansi Mendapat Satu Lapis Kokoh Durasi 6 Detik Saat Pertama Kali Masuki Duel Arogansi Donley Mendapat Satu Perisai Efek Skill Redax Demek 10% Dari Maksimal HP Dia Terus Penguatan Status Arogansi Setiap Kali Serangan Normal Regen Meningkat Hingga 5% Kokoh Efek Skill Redax Satu Kali Core Control Bisa Bertumpuk Durasi Jadi Mana Arogansinya Ya Jadi Arogansi Tanda Arogansi Efek Skill Tanda Khusus Donley Saat Memiliki Tiga Tanda Arogansi Mengonsumsi Seluruh Tanda Arogansi Dan Menyebabkan Diri Sendiri Memasuki Status Arogansi Ketika Dia Masuk Status Arogansi Itu Bisa Redax Damage Dia Semakin Tebel Di Depan Terus Si Utega Ini Ngasih Efek Racun Buat Ngasih Efek Harga Diri Dari Si Donley Dan Mira Juga Punya Efek Racun Yang Bisa Ngasih Efek Harga Diri Dari Si Donley Bisa Ngasih Efek Satu Lapis Itu Stucknya Makin Gede Kalau Musuh Terkena Knockup Dan Itu Bisa Didapat Dari Donley Dan Juga Si Utega Jadi Mereka Benar Sinergi Banget Jadi Si Donley Butuh Mira Sama Utega Dan Mira Butuh Utega Sama Si Donley Langsung Kita Cek Battlenya Jadi Mereka Itu Benar Bagus Banget Kalau Buat Satu Elemen Kita Cek Laporan Disini CP CP Hampir Sama Dan Lihat Damage Terbesar Itu Bukan Dari Utega Tapi Dari Si Mira Disini Jangan Yang Ini Kita Cek Yang Ini Dulu Disini Itu Ada Syrah Syrah Dan Mira Syrah Sudah Multi Warna 2 Dan Mira Itu Damagenya Hampir Sama Dengan Si Syrah Padahal Si Mira Itu Kalau Gak Salah Disini Mati Langsung Kita Cek Aja Nah Ini Si Mira Belum Ada Efeknya Belum Ada Stucknya Nah Musuh Terkena Knock Up Ada Berapa Musuh Tadi Yang Kena Knock Up Dan Dia Langsung Dapat 5 Stuck Dan Si Donley Dia Punya 6 Stuck Harga Diri Dan Dia Sudah Masuk Arogansi Lo Lihat Dia Ultinya Lama Banget Seharusnya Cuma 4 Detik Tapi Karena Punya Stuck Yang Cukup Banyak Jadi Makin Bagus Sebenarnya Bagus Lagi Dengan Si Arabelle Karena Si Arabelle Itu Setiap Ulti Langsung Knock Up 5 Musuh Langsung Knock Up 5 Musuh Jadi Stuck 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 Makin Gede Stuck Makin Gede Disini Lo Lihat Mari Mari Lagi Mira Itu Udah Mati Dan Tapi Attack Terbesarnya Itu Mira Itu Hampir Sama Dengan Si Serah Itu Gue Gabungin Dengan Serah Gue Gabungin Dengan Si Katun Kita Cek Karena Katun Itu Membagi Damage Jadi Damagenya Lumayan Nah Dia Langsung Dapat 5 Dari Knock Up Si Downlay Dan Juga Knock Up Skill 2 Dia Nah Kalian Lihat Tadi Stuck Maka Ulti Dia Itu Makin Lama Ini Hero Kita Masih Hero Mitos Mitos Sama Immortal Tapi Bisa Mengalahkan Hero Primitif Itu Menurut Gue Udah OP Banget Banget Ini Stuck Dia Udah 6 Stuck Mira Udah 6 Apakah Dia Bisa Dapat Stuck Lagi Oh Sudah Dapat Karena Nggak Ada Yang Ngasih Efek Knock Up Saat Di Atas Dia Efek Immun Control Lihat Tadi Uteganya Langsung Mati Uteganya Langsung Mati Disembur Berapa Kali Disembur Sama Si Mira Mati Hancur Sebenarnya Dia DPS Yang Bagus Di Luar Leg Dark Kalau Udah Dibandingin Amany Dog Atau Siapa Epsilon Udah Jelas Jauh Apalagi Kalau Epsilon Udah Start Jadi Kayak Gitu Disini Benar Benar Mereka Itu Sinergi Yang Bagus Banget Ya Antara Si Mira Donley Dan Juga Si Utega Kita Cek Lagi Disini Gue Pakai Syira Lagi Ketika Musuh Terkena Knockup Knockup Dia Langsung Udah 7 8 Stuck Dia Stuck Dia Udah 8 Sebenarnya Kalau Ada Arabel Mungkin Stuck Dia Bisa Sampai 15 Mungkin Ketika Dia Terbang Makin Lama Kan Lu Lihat Damagenya Per Detiknya Dan Itu Ada Efek Racunnya Juga Jadi Ada Efek Racun Jadi Makin Sakit Emang Dan Lu Lihat Si Donley Itu Masih Apa Ya Masih Immortal Tapi Dia Itu Benar Benar Thank you Banyak Karena Dia Ketika Musuh Terkena Efek Racun Dia Itu Benar Benar Bisa Redux Damage Gede Coba Bayangin Kalau Mila Dan Donley Itu Multi Warna Kayak Gitu Kayak Gimana Mungkin Sakit Banget Mungkin Dia Bisa Sakit Banget Kayak Gitu Gila Ini Sebenarnya Kombo Yang Bagus Menurut Gue Mereka Benar Benar Bersinergi Banget Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Bila Ada Salah Kata Dan Lain Gue Minta Maaf Oke Thanks For Watching See you Next Video